Intro Pak, lihat ini. Ini bangunan balok Tito yang hancur. Padahal sudah Tito susun bagus sekali. Sekarang Tito mau membangun lagi. Boleh nggak Papa bantuin kamu membuatnya, nak? Mama juga mau bantuin kamu. Boleh kan? Iya boleh Ma, Pa. Tito senang sekali karena Papa dan Mama mau bantuin Tito membuat lagi bangunan yang baru. Pasti nanti hasilnya lebih bagus. Kalau Kak Kiki bagaimana Tito? Boleh nggak kakak bantuin kamu juga? Pasti boleh Kak. Kak Kiki harus membantu Tito membuat bangunan ini lagi supaya tahu seberapa susahnya. Nah gitu dong Tito. Jangan menangis jika kamu mengalami kesulitan. Karena pasti akan ada orang yang akan menolongmu. Benar. Tito, Mama, Papa, dan Kak Kiki pasti akan selalu menemani dan menolong kamu. Kak Kiki akan selalu membantu Tito karena kakak sangat menyayangimu. Terima kasih Papa, Mama, dan Kak Kiki. Tito juga sayang pada kalian semua. Adik-adik menolong dan menerima pertolongan sama-sama penting. Mari kita baca Matius 27 ayat 33 sampai 36. Mereka sampai di suatu tempat yang bernama Golgotha artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empadu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalipkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Semasa hidupnya, Tuhan Yesus selalu memberi pertolongan. Namun, ia juga mau menerima pertolongan orang lain. Ia bersedia ditolong oleh para murid ketika ia melayani. Ketika berjalan menuju bukit Golgotha, ia juga bersedia ditolong Simon dari Kirene untuk memikul salibnya. Adik-adik, kaki di yakin bahwa kalian pernah memberi pertolongan kepada orang lain. Apakah kalian pernah juga ditolong orang lain? Mari kita belajar untuk menolong orang lain dan juga menerima pertolongan dari orang lain. Mari berdoa. Bapak di surga, ajar aku untuk dapat menolong dan menerima pertolongan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih.